Ibu Titi Soeharto Mantan istri Prabowo Subianto, yakni Titi Soeharto, disambut riuh saat namanya disebut oleh Capres No. 2 di Kelora Bung Karno. Titi disambut sorakan meriah oleh pendukung Prabowo Subianto dan Kipran Raka Buming dalam kampanye akbar kemarin. Selain itu, Titi juga sempat diperkenalkan Ahmad Dhani sebagai calon ibu negara saat menutup gelaran kampanye akbar Prabowo Kipran. Momen tersebut terjadi dalam kampanye pamungkas Prabowo Kipran di GBK Sabtu 10 Februari. Adapun Titi Soeharto merupakan putri keempat dari Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto. Titi Soeharto menikah dengan Prabowo Subianto pada Mei 1983. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo. Sayangnya, 15 tahun setelah menikah, keduanya bercerai karena memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui dengan isu politik. Titi Soeharto lahir di Semarang 14 April 1959. Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Seni Indonesia dan Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia. Pada pemilu 2014 lalu, Titi terpilih sebagai DPR dari Partai Golkar periode 2014 sampai 2019. Namun pada 2018, ia memutuskan mundur dari Golkar dan bergabung ke Partai Perkarya. Kemudian pada Desember 2023 kemarin, Titi Soeharto dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerintra.